Intro Heyo, balik lagi di Uda Niko Kita lanjutin pembahasan step by step Fisika SBMP TAN 2018 Masih di nomor 17 Ketipe soal berikutnya Ini tipe soal ketiga, agak sedikit gampang sih yang ini ya Sebuah balok, masanya 4 kg Didorong oleh suatu gaya konstan Horizontal sebesar 40 N Betul, pasan ya Balok bergerak di sepanjang lantai mendatar kasar Dengan laju sebagai fungsi waktu Seperti grafik kayak begini Oke Jika percepatkan grafikasi 10 Nilai koefisien gesekan kinetik antara balok dan lantai Yang ditanya adalah koefisien gesekan Mu ya Oke, oke, oke Sekarang gini Ada, justasinya gini berarti ya Ada balok Ditarik Dengan gaya F Dengan gaya kontan Dia punya Lantai nya kasar Lantai kasar Berarti dia pasti punya gaya Gesek F gesek Begini ya So, kita bisa cari Sigma F Sama dengan M kali A Sigma F itu M kali A Biasa, Newton Yang menarik adalah F Yang menahan adalah gaya gesek Masa kali A Nah, gaya tariknya berapa? Konstan dia bilang 40 So, 40 Kurang gaya gesek Terumur siapa? Mu Ini, koefisien gesek yang mau dicari nih Kali masa Kali gravitasi Ini masa Kali percepatan Oke So, ini bakal jadi 40 Dikurang Mu yang mau dicari Masa bendanya adalah 4 Gravitasinya 10 Masanya 4 Sekarang percepatannya Loh, kok gak ada Gak ada percepatannya Gak ada langsung sih Cuma dia Memberi informasi Bahwa Ada grafik Antara kecepatan Dan waktu Yang kita bisa dapatkan Percepatan Seperti kita ketahui Bahwa A itu Adalah delta V Per delta T So, misalnya Mau ambil yang sini Boleh ya Ini ya So, delta V nya Berarti Dari sini ke sini 5 Delta T nya Dari sini ke sini 1 So, A nya adalah 5 meter Per second Kwadrat Ini yang kita pakai Di sini Oke Nah, tinggal kita hitung-hitung aja lagi So, 40 Minus 20 Mu Sama dengan 20 Nah, kita pindah-pindah ruas Ini 40 20 ini pindah Ke kiri Jadi minus 20 Minus 20 Mu Kita pindah ke kanan Jadi plus 20 Mu Ini kurang ini 20 Sama dengan 20 Mu Ups Ada kesalahan 4 x 10 Ya, 40 Ini juga 40 Ini juga 40 Oke So, Mu Adalah 20 Per 40 1 Per 2 Nah, begini 1 per 2 1 per 2 Berapa? Ya, 0,5 Oke Ini agak sedikit lebih simple Dari yang tadi Kita gak perlu gambar-gambar Arah gaya dan segala macem Tinggal pakai gaya Newton Dan percepatan Ya Untuk banget nih Yang dapat soal nomor ini Ya See you on the next number